oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya jadi di video kali ini di kesempatan kali ini saya ingin mengedukasi ya buat teman-teman yang mungkin ingin bekerja ke malaysia ya jadi ada 3 jenis pekerjaan ya ini menurut pengalaman saya sepengetahuan saya jadi ada 3 jenis pekerjaan di malaysia ini yang wajib kalian waspadai jadi untuk pekerjaan yang pertama itu yang wajib kalian waspadai ya apakah dalam arti wajib kalian waspadai apakah ini ini ya gajinya jelas atau enggak ya jadi yang pertama itu kerja di bangunan ya kerja kontrek kalau di malaysia itu dibilang kerja kontrek jadi itu wajib kalian waspadai apalagi kalian mendapatkan pekerjaannya itu dari grup-grup whatsapp grup-grup facebook ya jadi biasanya kalau yang didapat kerja kontrek itu ya kerja bangunan itu kalau yang kalian dapatkan itu dari grup-grup grup whatsapp ataupun grup facebook biasanya kebanyakan enggak jelas ya jadi tidak sesuai apa yang dijanjikan majikan apa yang dijanjikan oleh ini yang punya proyek ya sub ya biasanya itu kerja-kerja kontrek yang besar yang ngesap gitu ya jadi tidak sesuai apa yang dijanjikan dengan kenyataan dari lapangan jadi biasanya dia akan menjanjikan gaji besar lah otinya pun lumayan lah ya tapi pada kenyataannya apa yang dia janjikan itu banyak bohongnya banyak enggak betulnya jadi itu sih pengalaman yang saya tahu yang banyak juga diceritakan oleh teman-teman saya ya jadi mereka banyak tertipu kalau kerja-kerja kontrek ini apalagi kontrek besar ya borongan ya ngesap gitu ya lebih bagus kalau kerja kontrek itu lebih aman ya lebih jelas gajinya itu kerja ripi-ripe tapi walaupun begitu banyak juga teman-teman saya yang kerja ripi-ripe tapi gajinya ini ya tersendat ya ada kadang digaji kadang enggak enggak tentu gajinya dan bahkan tidak sesuai juga jadi susah sih sekarang kalau di Malaysia ini susah jadi mungkin karena terlalu sudah terlalu banyak ini ya sudah terlalu banyak pekerja ya sudah terlalu banyak warga asing jadi majikan itu pun suka-suka terhadap pekerjanya terhadap warga-warga asing ya apalagi pekerjanya itu kosongan kan jadi yang namanya kosongan kan kita enggak bisa nuntut ya kita enggak bisa berontak kita enggak bisa meminta hak kita kan karena kita kosongan jadi kita kita di bawah kendalinya lah pada intinya jadi kalian harus berhati-hati kerja di kontrek ya kerja bangunan jadi lebih baik sekarang saya kalau kalian kerja kontrek ataupun kerja bangunan lebih baik kalian resmi lah kalian ada permit jadi walaupun gajinya kecil tapi jelas ya daripada kalian tergiur dengan ini dengan pekerjaan yang kalian temui di facebook di whatsapp kalian tergiur dengan gaji besar dengan oti yang besar tapi pada kenyataannya nol besar jadi banyak teman-teman kita yang kecewa lah kalau kerja-kerja kontrek ini dan banyak diantara mereka yang gajinya itu digantung jadi kerja-kerja kontrek ini kerja bangunan ini biasanya gaji pekerja itu mereka gantung jadi misalnya kalau kerja dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ya itu gajiannya bisa di tanggal 5 di bulan berikutnya ataupun di tanggal 10 bulan berikutnya jadi digantung 5 sampai 10 hari jadi itu itu cara mereka ya biar kita gak lari ya jadi biar kita gak 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 lari gak meninggalkan pekerjaan itu gitu jadi gaji kita digantung 5 sampai 10 hari jadi itulah trik orang itu ya teknik orang itu cara orang itu untuk menahan kita agar tetap bekerja di situ sementara di lain sisi mereka menggaji kita itu gak tentu ya tidak kadang tidak sesuai dengan ini ya dengan ekspektasi kita tidak sesuai dengan yang kita bayangkan jadi banyak banyak sekali lah potongan-potongan yang katanya potongan uang makan sekian padahal kalau kita hitung itu gak sebanyak itu kan yang potongan inilah potongan itulah yang otinya ada yang mungkin gak dibayar ada mungkin yang dibayar pun tidak penuh jadi seperti itu kalau kerja kontrak di Malaysia pada saat ini ya yang saya tahu dan yang saya ketahui juga dari teman-teman pengalaman dari teman-teman yang bercerita sama saya jadi lebih baik kalian kalau kerja kontrak itu bagus yang resmi lah ada permit walaupun gajinya kecil tapi jelas daripada kalian kerja kontrak sementara kalian kosongan kan kalian kalian jadi dibawah kendali oleh majikan itu jadi majikan itu bisa semena-mena lah terhadap kalian dan kalian pun tidak bisa report polis sementara karena kalian kosong kan kalian tidak bisa report ke immigration kalian tidak bisa menuntut hak-hak kalian kan kalian hanya bisa diam saja dan menerima kenyataan karena kalian kosong tadi tapi di lain sisi memang majikan-majikan di Malaysia ya syarikat-syarikat mandor-mandor ya banyak yang nakal jadi gaji pekerjaannya itu banyak yang tidak mereka bayarkan sepenuhnya jadi itu satu pekerjaan jenis pekerjaan yang harus kalian menospadai jadi berhati-hati kalian ya kerja kontrek itu kerja bangunan dan saya pun pernah pernah mengalaminya jadi saya berbagi pengalaman kepada kalian yang mungkin baru baru masuk ke Malaysia jadi belum tahu apa-apa belum tahu jahat-jahatnya negara Malaysia itu kalian belum tahu bagaimana majikan-majikan di Malaysia itu syarikat-syarikat di Malaysia itu company-company di Malaysia itu jadi tidak semuanya company di Malaysia itu syarikat di Malaysia itu majikan itu baik jadi banyak juga yang culas jadi kalian wajib berhati-hati dan saya ada juga punya sepupu yang kerja kontrek di daerah pasir gudang mereka pun bercerita jadi gaji mereka itu digantung udah gitu gaji mereka gak sesuai lah udah gitu ada potongan uang makan yang kalau mereka itu gitu gak sebesar yang dipotong gitu dan mereka tidak bisa berbuat banyak tidak bisa berbuat apa-apa kecuali lari jadi ujung-ujungnya mereka lari pindah kerja jadi itu sih jadi itu yang harus kalian uspada kerja kontrek itu kerja bangunan itu paling paling banyak tipu tipu dayanya lah kerja kontrek di Malaysia jadi untuk yang kedua itu yang harus kalian uspada itu kerja sawit ya potong buah jadi majikan pun banyak yang nakal jadi pekerjanya itu kerja potong buah ini macam-macam ya cara penggajiannya ada dia yang dihitung per tandannya per buah jadi kalau teman saya pernah bekerja potong buah majikan majikan India jadi pertandannya itu dia dihitung itu satu ringgit jadi mau mau tandan besar ataupun tandan kecil itu satu ringgit hitungannya jadi seperti itulah hitungan penggajiannya tapi ada juga yang hitungannya per ton per ton jadi satu ton itu bisa 50 60 atau 70 ringgit jadi tergantung majikan ya jadi itu pun kalian harus hati-hati ya jadi ada teman saya yang kerja potong buah ya jadi teman saya ini dia kerja potong buah itu sama majikan India ini yang hitungannya per buah ya jadi per buah itu satu satu tandan itu hitungannya satu ringgit jadi dia merasa dirugikan jadi kalau satu tandan itu satu ringgit jadi kalau dia dapat 50 tandan itu dia hanya bergaji 50 ringgit kan sementara kalau dia pindah majikan itu per tonnya itu mungkin hanya sekitar 40 sampai 45 buah saja kan jadi kan dia udah rugi disitu jadi dengan alasannya itulah dia pindah jadi dia pindah majikan tapi naasnya majikan dia yang baru ini pun banyak culasnya seperti itulah kerja di Malaysia jadi majikan yang baru ini memang hitungannya per ton itu dia janjikan 70 ringgit kalau saya tidak salah 70 ringgit tapi majikannya ini culasnya di tan jadi dia misalnya ngambil potong buah itu dalam satu hari itu dia dapat 4 tan kita buatlah 4 tan tapi majikannya itu mengatakan dia cuma 3 ton 3 tan yang dia potong jadi ya penipuan-penipuan seperti itulah yang dilakukan majikannya jadi misalnya dia potong buah dalam satu hari itu 5 tan majikannya bilang cuma 4 tan atau 3 tan jadi majikannya itu dia berbohong berbohong berat eh tan jadi seperti itu dia tahu karena dia dia mungkin kan sudah sering ya sudah terbiasa potong buah jadi dia tahu buah yang dia ambil yang dia dia panen itu ada berapa ton dia kan bisa taksir sendiri kan berapa kira-kira perhitungan tonnya kan karena dia sudah bukan sebentar ya bukan sebentar dia potong kerja-potong buah jadi waktu di Indonesia pun dia sudah itu aja kerjaannya jadi sudah makanannya lah potong buah itu jadi dia dari melihat buah itu dia sudah tahu ya itu buah ada berapa ton jadi itulah dia yang membuat dia merasa tertipu juga jadi ibaratnya dia mau cari mau pindah majikan dengan harapan mendapatkan gaji yang lebih baik mendapatkan pekerjaan yang lebih baik tapi malah jong ya malah mendapatkan majikan yang penipu jadi majikannya itu orang Melayu jadi orang Melayu jadi kalian berhati-hatilah kalau punya majikannya khususnya orang Melayu lah kalau menurut saya karena kalau kawan saya cerita kalau majikan lebih lebih bagus majikan dari pengalaman teman-teman saya kalau majikan toki kita itu orang Cina itu lebih inilah mereka kalau orang Cina ini kita memang kerja berat gaji mungkin tidak besar tapi mereka lebih jujur kalau toki-toki orang Cina majikan-majikan orang Cina jadi satu ringgit pun hasil keringat kita itu satu ringgit pun gaji kita itu tetap mereka bayarkan jadi mereka tidak mau makan gaji kita jadi itu sih yang dikatakan teman-teman saya tapi kalau saya sendiri memang belum pernah saya bekerja dengan majikan orang Cina tapi ini pernyataan dari teman-teman saya jadi kebanyakan orang Cina lebih jujur dalam menggaji pekerjanya jadi dia tidak mau makan gaji pekerjanya jadi itulah yang harus kalian waspada kerja potong buah yang perlu kalian waspada selain kerja kontrak dan biasanya yang kerja potong buah itu banyak orang-orang Lombok jadi orang-orang Lombok biasanya kalau kerja di Malaysia itu kerjanya potong buah jadi sempat juga saya tanyakan kenapa orang Lombok banyak yang kerja potong buah jadi mereka jawab duitnya lebih cepat jadi semakin rajin mereka potong buah semakin banyak buah yang mereka panen semakin besar juga gaji mereka jadi itu sih alasan mereka jadi mereka merantuk ke Malaysia setahun dua tahun mereka sudah bawa cukup uang ke kampungnya jadi itu pekerjaan yang jenis pekerjaan kedua yang harus kalian waspada di Malaysia potong buah jadi potong buah ini pun jadi banyak ya orang Lombok teman-teman kita orang Lombok ini dia kalau potong buah itu nggak mau lagi sama majikan dia nggak mau lagi kerja sama toke dia dia langsung kerja sama si pemilik ini si pemilik kebun sawit jadi misalnya ada yang punya ada ada orang yang punya kebun sawit yang mau panen sawitnya dia menawarkan diri lah jadi seperti itu jadi dia langsung langsung nego harga sama yang punya sawit jadi dia nggak mau pakai-pakai majikan lagi pakai-pakai toke dia nggak mau karena kalau kerja potong buah ini kita ikut majikan ikut toke itu gaji kita ya dipotong ya sama dia jadi misalnya yang punya kebun sawit membayar toke kita ini 100 ringgit jadi toke kita ini membayar kita cuma 60 ringgit jadi 40 ringgit si toke kita makan 40 ringgit ini majikan kita toke kita sama dia lah uangnya jadi seperti itu karena kita bekerja untuk toke kita ini bukan untuk si pemilik sawit jadi toke kita inilah majikan kita inilah yang memberikan kita job jadi karena dia memberikan kita job jadi dia bagi bagi hasil lah bagi persen lah jadi kalau si pemilik sawit menggaji kita itu 100 ringgit jadi toke kita ini majikan kita ini ngasih kita cuma 60 ringgit 40 ringgitnya sama toke yang memajikan jadi itulah seperti itulah jadi karena toke itu memberikan sudah berjasa lah memberikan kita job jadi dia ambil gaji kita itu jadi kita tidak digajinya penuh jadi seperti itu jadi karena hal itulah banyak orang-orang Indonesia ya yang kerja potong buah di Malaysia itu sudah mereka sudah pintar lah jadi mereka langsung cari si pemilik kebun sawit ini sawitnya mau dipanen gak dia langsung berurusan sama si pemilik kebun sawit dia gak mau bekerja melalui toke lagi melalui majikan karena biar ini gak potong kan gajinya gak dipotong kalau kerja dia langsung sama si pemilik kebun sawit dia bisa mendapatkan gaji lebih besar kalau dia mau buk dia dapat lagi kalau dia membersihkan dahan-dahannya daun-daunnya istilahnya fluring itu dia bisa dapat lagi uang kan jadi seperti itu banyak jadi udah banyak lah orang-orang Indonesia yang lebih pintar jadi biasanya orang-orang yang udah lama yang udah lama di Malaysia jadi dia sudah mempelajari cara main di kebun sawit jadi dia tahu jadi dia main sendiri jadi untuk hal ketiga jenis pekerjaan ketiga yang wajib kalian waspadai yang banyak tipu dayanya yang banyak tipu-tipunya itu kerja cleaner jadi biasanya kalau kerja cleaner itu kerja cleaner di rumah sakit misalnya di hospital atau kerja cleaner dimana itu biasanya 12 jam kerja 12 jam kerja kalian kalau kerja langsung melalui syarikat melalui company itu 12 jam kerja itu kalian bisa bergaji 1.900 ringgit 1.900 ringgit tapi banyak kalau pekerjaan cleaner ini orang orang kita orang Indonesia yang bekerja cleaner ini melalui agent jadi kalau kalian bekerja melalui agent kalian bekerja cleaner 12 jam kalian hanya dibiagi 1.500 jadi biasanya 1.500 jadi 400 ringgit itu agent itu makan uang kita jadi mereka makan dari hasil keringat kita agent ini makan dari hasil keringat kita jadi kalian berhati-hatilah kalau bekerja melalui agent jadi agent agent ini banyak nakalnya banyak bohong banyak tipunya tidak peduli ya agent itu orang Melayu Malaysia ataupun orang Indonesia jadi banyak juga agent ini ya agent yang orang Indonesia jadi orang Indonesia dia mungkin menikah dengan orang Malaysia jadi udah keluarga negara Malaysia dia ya udah tinggal di Malaysia dia jadi agent jadi banyak-banyak yang seperti itu ya jadi itu kalian harus waspadai juga ya walaupun sama-sama orang Indonesia bahkan bisa jadi orang Indonesia ini agent yang orang Indonesia ini bisa lebih jahat bisa lebih lebih ganas lah dalam memeras kita dalam arti memeras lah ya memakan keringat kita jadi seperti itu jadi kalian berhati-hati lah bekerja sama agent jadi kalau kalian mendapatkan pekerjaan cleaner itu itu langsung dari majikan dari syarikat jadi 12 jam kerja itu biasanya bergaji itu 1900 ringgir satu per bulan sudah disitulah uang oti jadi kan kerja itu sebenarnya 8 jam jadi karena kalian kerja 12 jam 4 jamnya itu oti lah dihitungkan makanya gaji kalian itu bisa sampai 1900 tapi kalau kalian bekerja yang melalui agent agent itu hanya memberikan gaji gajian itu 1500 memang kalian diberikan tempat tinggal ya diberikan tempat tinggal jadi kalian diberikan satu hostel jadi mungkin dalam satu hostel itu bisa sampai 5 sampai 6 orangnya di dalam baru agent kalian itu mungkin membelikan kalian bekal bekal makanan ya masakan ya beras telur minyak minyak ini ya minyak makan ya minyak apa kalau di malaysia dibilang minyak makan itu minyak apa ya minyak lupa saya minyak makan gas 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 jadi agent itu hanya memberikan kalian bahan makanan mentah untuk satu bulan jadi dia udah banyak untung ya jadi tiap tiap pekerjaannya dia makan 400 ringgit jadi misalnya dia menyewakan satu hostel itu ada 5 orang kalau 5 orang itu tiap orangnya dia ambil 400 dia sudah makan 2 ribu kan dia sudah makan duit kalian yang 5 orang itu 2 ribu ringgit kalau di total kan sementara dia hanya menyediakan hostel tempat tinggal yang mungkin sewa per bulannya itu 250 sampai 300 ringgit saja kan kalian sudah tinggal disitu berlima dan dia belikan kalian bahan makanan untuk satu bulan dan mungkin uangnya habis sekitar 500 ringgit lah taruh kan jadi dia makan jadi dia tiap selama kalian bekerja selama itu juga dia makan duit kalian makan hasil keringat kalian jadi itulah jahatnya bekerja melalui agentnya tapi kalau kalian bekerja melalui syarikat memang kalian digaji penuh kalian digaji 1900 itu sudah termasuk OT nya ya udah gitu kalian tapi kalian tidak tapi kalian tidak diberikan tempat tinggal tidak diberikan bahan makanan jadi 1900 itu udah itulah semua jadi kalian cari tempat tinggal beli bahan makanan sendiri jadi sebenarnya kalau menurut saya sih balik tak balik juga ya tapi setidaknya kalian lebih tenang lah kalian bisa tinggal kalian bisa sewa hostel sendiri kan gitu atau berdua jika kalian punya teman dekat yang satu kampung kan lebih enak kan tinggal sama teman sekampung kan daripada kalian bekerja sama agent kalian tinggal di satu bili itu di satu hostel itu ada lima orang lima orang itu mungkin dari daerah macam-macam ya dari daerah mungkin ada orang Jawa orang Aceh orang Sumatera Utara kan lebih baik kalian sewa hostel sendiri lebih tenang lebih nyaman kalau kalian punya teman dekat ataupun punya saudara kalian bisa sewa berdua sama dia bayarnya bagi dua sewa satu hostel kalian tinggal berdua saya rasa lebih enak seperti itu kalian sudah dekat satu kampung lebih 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 nyaman lah kalian tinggal jadi itulah pekerjaan yang harus kalian maspadai juga kerja-kerja cleaner itu ya jadi banyak juga ada juga kerja cleaner yang ikut syarikat cuci rumah kalau itu lebih jelas ya hitungannya jadi per jam kalian per jam kerja itu dia dia kasih gaji kalian sekian gitu jadi itu lebih jelas lah kalau kerja cuci-cuci rumah itu tapi biasanya perempuan yang kerja-kerja cuci rumah itu dan memang penat tapi di lain sisi kalau kalian kerja cuci rumah itu kalian banyak uang masuk kalian banyak dapat tip dari majikan dari rumah majikan yang kalian bersihkan rumahnya yang kalian ini kan yang kalian kerjai rumahnya jadi tipnya banyak disitu kalau kalian cuci rumah di rumah-rumah majikan walaupun kalian bekerja melalui syarikat tapi banyak juga orang Indonesia sekarang yang sudah ini ya cuci rumah dia tidak ikut majikan lagi tidak ikut syarikat lagi jadi dia cuci rumah langsung jadi dia sudah sudah dapat kenal ya majikan-majikan bos-bos dia sudah punya banyak kenalan mungkin dia dulu bekerja kan dia sudah kenal dengan majikan yang dia bersihkan rumahnya dia bertukar nomor handphone kan jadi dia bekerja sendiri jadi dia cari inilah cari pelanggan sendiri jadi siapa-siapa yang mau cuci rumah dia menawarkan jasanya jadi dia tidak tidak ikut syarikat lagi jadi jobnya itu bukan didapat dari syarikat lagi dari kompeni lagi jadi dia sudah sudah bekerja sendirilah dia dia sudah inilah bisa kita bilang dia mencari pelanggannya sendiri dan itu lebih bagus jadi dia tidak jadi dia tidak kena-kena potongan dia bekerja sendiri tidak ikut syarikat kalau ikut syarikat nanti syarikat yang menggaji kita tentunya syarikat akan mengambil keuntungan dia potong gaji kita karena syarikat yang memberikan kita job yang memberikan kita pekerjaan jadi banyak orang-orang Indonesia yang sudah mulai pintar itu biasanya yang sudah-sudah lama jadi dia sudah tahu permainannya macam mana pekerjaannya macam mana jadi dia sudah tahu jadi dia lebih ini lah lebih pikirannya pun lebih terbuka jadi mungkin itulah tiga jenis pekerjaan yang harus kalian waspadai wajib khususnya buat kalian teman-teman TKI ya teman-teman Indonesia yang mungkin mau bekerja ke Malaysia ya yang baru-baru ya jadi mungkin belum cukup pengalaman belum banyak tahu jadi saya disini mengedukasi kalian menginformasikan kalian jadi kalian biar biar tahu lah jadi seperti apa tipu-tipu daya yang ada di Malaysia itu seperti apa tipu daya majikan di Malaysia itu jadi kalian sedikit banyaknya tahu jadi majikan-majikan ini pun banyak yang jahat jadi ini ada satu cerita saya cerita sedikit jadi ada teman saya bercerita jadi teman saya dia menceritakan kejadian teman dia lagi jadi teman dia ini kerja potong buah jadi kerja potong buah sudah satu bulan dia bekerja dia minta gaji jadi majikannya ini majikannya ini melayu jadi majikannya ini bilang nanti aja gaji kamu sekali di bulan kedua biar saya bayar sekali jadi karena majikannya bilang gitu cakep seperti itu oke jadi teman saya ini temannya teman saya ini pun inilah menyetujui jadi pun kemudian dia bekerja lagi di bulan kedua jadi setelah bekerja di bulan kedua belum lagi gajian ya belum lagi waktunya gajian di bulan kedua polis datang ke kebun sawit itu jadi kalau cerita dari teman saya ini si majikannya ini yang report polis karena mungkin dia kosongan tadi kan jadi itulah jahatnya majikan-majikan ini khususnya majikan inilah majikan Melayu ya tapi walaupun itu walaupun begitu tidak semua memang tapi teman saya itu bercerita majikannya itu majikan Melayu jadi sudah mau gajian di bulan kedua nih si majikan ini sudah mau menggaji mereka tiba-tiba polis masuk hutan polis masuk kebun dari mana polis bisa tahu kan ada pekerja kosongan disitu ada pati disitu kan kalau bukan dari report kan jadi kalau menurut temannya teman saya ini tukeynya inilah yang meripot biar biar inilah biar biar mereka tidak digaji gitu lah jadi teman saya inilah yang meripot teman-temannya teman saya inilah yang yang beranggapan yang berasumsi bahwasannya majikannya inilah yang nakal yang meripot polis untuk inilah untuk menangkap mereka lah jadi memang pada saat itu temannya teman saya ini tidak tertangkap karena karena dia lihat polis datang mereka kabur jadi mereka semua kabur ada beberapa orang jadi mereka kabur dan tidak kembali kembali lagi ke kebun sahabat itu ke tempat mereka kerja itu jadi seperti itulah jahat-jahatnya kerja di Malaysia bahkan majikan kita pun sanggup menjebak kita biar tidak menggaji kita majikan kita itu sanggup lah menjebak kita jadi berhati-hatilah kalian buat teman-teman yang bekerja di Malaysia jadi saya sarankan kerja resmi lah tapi walaupun begitu banyak juga ya agent-agent tenaga kerja ya dari Indonesia perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja dari Indonesia ini yang yang culas juga ya yang banyak tipu-tipunya jadi nanti dikerja di dijanjikan bekerja sebagai ini di Malaysia dengan gaji sekian rupanya sampai Malaysia rupanya kerjanya bukan yang dijanjikannya itu kerjaannya berbeda dan gajinya pun tidak tidak sesuai yang perusahaan janjikan jadi banyak juga sih jadi walaupun kerja resmi pun banyak juga tipu-tipunya ya jadi tipu-tipu itu sebenarnya tidak hanya dari Malaysia saja banyak juga lah saya akui banyak juga perusahaan-perusahaan Indonesia banyak juga memang agent-agent yang berkewarga negara Indonesia yang nikah dengan orang Malaysia ya jadi dia tinggal di Malaysia dia jadi agent banyak juga mereka yang menipu ya walaupun sebangsanya semua itu memang karena uang ya karena duit itu mungkin gurih ya jadi itulah jahatnya orang gara-gara uang gara-gara ingin untung besar apapun mereka lakukan ya tidak peduli halal atau pun haram jadi kalian teman-temannya pospadailah tiga jenis pekerjaan yang ada di Malaysia itu kerja kontrek kerja potong buah sama kerja kelinar tapi walaupun begitu tidak tertutup kemungkinan ya jenis-jenis pekerjaan lain pun banyak juga majikan-majikan yang nakal ya tapi biasanya tiga jenis pekerjaan ini yang paling sering ya yang paling sering nggak jelasnya lah jadi tiga jenis pekerjaan ini banyaklah orang Indonesia yang tertipu dengan janji-janji di tiga jenis pekerjaan ini ya pekerjaan kontrek kerja potong buah sama kerja kelinar oke jadi mungkin itu aja ya yang ingin saya informasikan yang ingin saya bagikan kepada teman-teman ya khususnya teman-teman TKI yang mungkin mau masuk ke Malaysia yang ingin bekerja dengan menggunakan paspor pelancongnya dan berharap nanti sampai Malaysia majikan membuatkan dia permit jadi semoga informasi ini berguna buat kalian oh dan satu lagi nih saya informasikan kalau di lokap ya di lokap Malaysia rokok rokok sebatang ini polis Malaysia itu jual ya seharga 50 ringgit di lokap kalau di penjara immigration kalau orang-orang biasa bilangnya itu cakepnya camp immigration itu satu bungkusnya itu mereka jual 150 sampai 200 ringgit bahkan untuk satu bungkus rokok jadi ini buat kalian yang orang-orang Malaysia ya jadi kalian biar tahu nih bagaimana rakusnya ya polis-polis Malaysia bagaimana rakusnya immigration di Malaysia bagaimana mereka ini ya memeras warga asingnya jadi seperti itulah jadi kalau di camp immigration itu ataupun di lokap polis ya itu kalau kalian mau makan nasi goreng kalian harus mengeluarkan 100 ringgit jadi nasi goreng yang harganya 12 sampai 13 ringgit mungkin kalian harus bayar 100 ringgit per porsinya perbungkusnya jadi seperti itulah polis-polis kalian mencari uang masuk ya dengan cara memeras warga asing jadi seperti itulah immigration malaysia dalam mencari uangnya oknum 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 tidak semua tapi kebanyakan sudah seperti itulah jadi kalau kalian ya warga-warga malaysia melihat polis-polis malaysia melihat pegawai-pegawai immigration itu ganti-ganti kereta rumahnya mewah kalian tidak perlu terkejut karena dengan cara-cara seperti itu mereka cari uangnya mungkin setelah saya di Indonesia mungkin saya agak sedikit berani untuk mengatakannya kalau saya di Malaysia ngeri-ngeri sedap juga kalau viral bisa habis saya saya berada di negara orang saya membongkar aib polisnya aib immigrationnya bisa habis apabila yang saya sampaikan itu viral contohnya seperti mister ri cerita riki dia viral sementara dia berada di malaysia habislah makanya banyak youtuber-hutuber indonesia yang berada di malaysia memuja-muja malaysia karena pada dasarnya mereka tertakut jadi yang disampaikan mereka itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar karena rasa ketakutan mereka karena mereka tinggal di negara orang tidak mungkin juga mereka jelek-jelek seperti itu oke mungkin itu aja sih yang ingin saya sampaikan oh ada satu lagi satu lagi jangan lupa subscribe like dan berikan komentar-komentar kalian warga malaysia pun kalian pun berikanlah komentar kalian jadi ini kalian pun biar tahu bagaimana pegawai-pegawai kalian jadi saya masuk ke malaysia itu pun pakai green tea asal kalian tahu pakai green tea jadi green tea itu dibayarkan kepada oknum immigration jadi saya masuk ke malaysia itu bisa masuk ke malaysia itu warga-warga indonesia bisa sebanyak itu masuk ke malaysia itu karena oknum oknum immigration jadi mereka itu warga indonesia itu membayar itulah namanya green tea membayar kepada oknum pegawai immigration itu biar mereka bisa masuk ke malaysia dan bekerja jadi jangan salahkan kalau kenapa bisa begitu banyak warga indonesia yang ada di malaysia jangan salahkan jangan salahkan warga indonesianya oknum immigration itu pun wajib kalian salahkan karena mereka yang mengizinkan masuk kita bayar mereka kasih masuk nanti mereka tangkapi baru mereka tangkapi kita dia pulangkan lagi kita ke negaranya baru kita kalau mau masuk lagi bisa hapus blacklist bayar yang kenyang siapa siapa yang kenyang pegawai immigration oknum pegawai immigration jadi kalian biar tahu seperti itulah cara-cara orang malaysia orang malaysia cara-cara pegawai oknum pegawai malaysia itu mencari makannya ya dari warga-warga asing mereka bisa hidup mewah ya dari dengan cara-cara seperti itu mau masuk malaysia bayar sama mereka nanti ada operasi mereka tangkap kita mereka pulangkan kita diusirnya kita balik ke negara kita ke indonesia kita mau masuk lagi bisa yang penting ada duit kita bayar hapus black ok jadi ini sekedar pemahaman ya buat kalian ya biar kalian tahu biar kalian tahu warga-warga malaysia kalian tahu seperti apa pejabat-pejabat kalian itu seperti apa pegawai immigration itu seperti apa polis malaysia itu dan nanti mungkin kalau ada kesempatan akan saya ceritakan di video-video saya berikutnya jadi ada banyak ini mulut saya terkering jadi ada banyak sekali yang mau saya ceritakan yang mau saya bagikan yang mau saya bongkar yang mau saya bongkar mengenai busuk-busuknya orang-orang malaysia negara malaysia mengenai busuk-busuknya pegawai-pegawai malaysia pegawai-pegawai immigration pegawai-pegawai polisnya oke mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan mohon maaf kalau apa yang saya katakan ini terlalu ketus ya terlalu jujur ya dan buat teman-teman yang ingin mereaksin video saya ini silahkan reaksin saya berharap banyak lebih banyak lagi orang tahu apa yang saya informasikan ini jadi biar semakin berkurang kalau bisa jangan lagi malaysia itu malaysia itu bukan negara tujuan lagi untuk kita bekerja malaysia itu sudah susah ya biarkan orang malaysia itu hidup damai bersama orang-orang banglades orang-orang rohinya ya akhirul kalamu wabila hitap ikul aja ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka selamat menikmati selamat menikmati